Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua sebelumnya saya mohon maaf hari ini kami kebedatangan sebenarnya dari tim kemempanan RPTKCBK akhirnya Ibu Kepala tidak bisa rauh di tengah-tengah ini di tengah pertemuan hari ini dan kami mohon nanti mungkin apa yang kami sajikan hari ini sebagai gambaran buat kita semua terkait dengan apa yang sudah kami lakukan di perwakilan BKKBN daerah istimewa Yogyakarta baik, hari ini akan kami sampaikan terkait dengan program dan juga apa yang menjadi harapan dari kami ini sebagai penyaji terakhir sebenarnya malah sangat diuntungkan apa yang sudah disampaikan oleh Prof terkait dengan pengantar tadi kemudian dari Ibu Diana dan juga Ibu ST saya mungkin langsung saja jadi ini keuntungan kami kami sebagai genera sumber terakhir jadi kalau bicara dengan program dan juga harapan dari BKKBN jadi program yang kami selalu dengung-dengungkan kami punya generasi berencana Genre gitu ya memang Genre itu di latar belakang ini dengan tiga masalah besar yang selalu dihadapi oleh teman-teman remaja salah satunya adalah terkait dengan nikah dini atau nikah di usia anak kemudian free check atau seksual bebas gitu ya berlaku seksual bebas kemudian juga nafsa ini yang menjadi latar belakang kenapa program Genre ini keluar atau muncul jadi kalau bicara BKKBN itu banyak salam-salamnya jadi kalau bicara salam Genre mungkin ada pik M yang sudah terpapar di sini juga kami kebetulan juga pik M di UGM namanya UKESMA kalau tidak salah lagi apakah dihadirkan juga di sini? tidak ya baik jadi kita punya program Genre dengan latar belakang tiga permasalahan tadi dengan program Genre tadi kami berharap remaja-remaja kita tentunya remaja-remaja yang punya perencanaan ke depan jadi kalau bicara BKKBN tidak hanya melulu bicara masalah kontrasepsi gitu ya tapi kami punya ada planning atau rencana yang perlu kita siapkan kepada teman-teman remaja kita jadi kalau kita melangkah kita sudah punya dasar hukumnya pada Undang-Undang 52 tahun 2009 salah satunya disana disampaikan bahwa kita membantu calon pasangan suami istri dalam mengambil keputusan pertama adalah usia ideal perkawinan tadi disampaikan oleh Probe juga bahwa kalau BKKBN bicara remaja masih di usia 10 tahun sampai 24 tahun dan saya Uprobe ini mungkin karena kami sebenarnya mengejar pendewasan usia perkawinan itu dengan harapan perempuan di usia 21 tahun kemudian laki-laki di usia 25 tahun ini yang selalu kita harapkan terkait dengan perkawinan ideal meskipun di DIY ini sebenarnya sudah ini sudah tinggi ini yang masih kami kita sampaikan ke remaja-remaja kita dengan harapan usia itu yang diinginkan untuk perkawinan di usia ideal jadi sasaran kami adalah remaja pada usia 10 sampai 24 tahun dan belum menikah ini yang menjadi sasaran kami kemudian yang kedua terkait dengan PP87 disana disampaikan bahwa ada pembinaan ketahanan keluarga sebenarnya kami punya wadah-wadah yang ada di wilayah terkait dengan pusat informasi konseling remaja dan juga bina keluarga remaja jadi kalau bicara remaja sasaran kami tidak hanya pada remaja saja sebenarnya tapi juga keluarga yang mempunyai remaja ini yang kami lakukan sehingga wadah-wadah itu kita munculkan salah satunya dengan PIKR ataupun PIK mahasiswa dan juga BKR baik bicara masalah seribu EBK Proc tadi juga kami sebenarnya juga punya target prioritas terkait dengan proyek nasional juga ini apalagi sudah 8 ribu hari pertama kehidupan meskipun inisiasi itu sebenarnya sudah muncul juga karena sasaran kami juga sasaran adalah teman-teman remaja yang usianya tadi yang kami sampaikan tadi kalau bicara seribu APK ini yang menjadi harapan kami sebenarnya preventif itu sudah kita lakukan juga pada teman-teman remaja artinya apa berangkat dari kasus yang tadi juga disampaikan bahwa sekarang sudah banyak loh persalinan di usia remaja artinya remaja sudah hamil dan hamilnya itu juga di usia-usia anak kalau kita bicara kehamilan di usia anak atau di usia remaja tentunya ini menjadi resiko juga bagaimana kita dalam upaya penurunan angka stunting ke depan nah ini kalau remaja hamil tentunya ada kemungkinan besar bahwa kehamilan itu tidak diinginkan kalau sudah kehamilan tidak diinginkan artinya apa kepedulian terhadap kehamilan itu sendiri menjadi kurang nah ini yang menjadi catatan buat kami ternyata intervensi seribu hari pertama kehidupan tidak hanya saja pada keluarga yang mempunyai baduta atau ibu yang mempunyai anak umur 2 tahun tapi justru kami coba mempersiapkan terkait dengan bagaimana remaja itu siap dengan perencanaan keluarganya ke depan itu yang kami harapkan jadi berbicara masalah proyek prioritas nasional ini sebenarnya kami juga tidak hanya menyasar pada keluarga yang mempunyai baduta saja tapi juga remaja-remaja di sana nah ini yang menjadi sasaran kami pada tahun 2019 kami memang intervensi yang kami lakukan adalah melalui wadah-wadah tadi PIKR kami punya kelompok yang kurang lebih 239 ini yang menjadi sasaran kami untuk mengeberikan edukasi terkait dengan pentingnya seribu hari pertama kehidupan kemudian kami juga punya kelompok yang namanya bina keluarga remaja sasarannya adalah keluarga yang mempunyai remaja kami punya kelompok di 139 ini yang kami coba lakukan untuk melakukan edukasi terhadap kelompok-kelompok yang sudah kami bentuk di sana jadi ini kegiatan yang sebenarnya mungkin sudah kita lakukan tapi memang sekarang kita mencoba bagaimana di kelompok PIKR dan PIKR ini bisa kita edukasi terkait dengan penyiapan kehidupan keluarga bagi remaja itu sendiri jadi tiga hal yang kami sampaikan terkait dengan harapan kami pada remaja tadi bagaimana mereka terhindar dari usia nikah atau usia nikah di usia anak kemudian juga terhindar dari gaya hidup sek bebas kemudian juga terhindar dari nafsa ini yang kami lakukan yang kedua BKKPN memang sejauh ini tidak bisa bekerja sendiri kami memang juga bergandengan tangan terkait dengan apa yang menjadi isu kami terkait dengan remaja kami juga berjajarin dengan KPA kami juga dengan BNN terkait dengan program pembantu yang kami sampaikan tadi jadi sekali lagi kami mencoba untuk tiga program atau tiga kegiatan terkait dengan tadi kita selalu bergandengan tangan dengan BNN dan juga KPA baik ini sebenarnya transisi kehidupan remaja mulai dari mempratekan hidup sehat seperti apa melanjutkan sekolah mencari pekerjaan menjadi anggota masyarakat dan memulai kehidupan berkeluarga ini mempunyai ini sebenarnya yang kami harapkan melalui tadi ya edukasi PKBR perencanaan keluarga bagi remaja ini yang kami harapkan karena kami tidak ingin remaja-remaja ini kalau sudah terpapar tiga masalah besar tadi tentunya kita juga akan menjadi ke atau kehilangan remaja-remaja kita ya baik mungkin saya tidak akan banyak menyampaikan di sana terserang ini saya baru mendapat dispo pagi hari ini terkait dengan kegiatan kita pada hari ini tapi insya Allah apa yang kami sampaikan ini ini yang kami lakukan sejauh ini jadi kami berusaha selalu melakukan pendekatan terkait dengan masalah-masalah remaja dan apa yang kami lakukan kami masih dalam batas-batas jadi wilayah yang menjadi sasaran kami terutama yang menjadi kelompok PKR dan juga PKR ini yang menjadi sasaran kami sehingga dengan melalui PKR dan juga PKR ini menjadi viral bagi yang lainnya baik kalau ngomong masalah remaja gitu ya kalau apalagi sudah ngomong masalah pernikahan gitu ya memang masih banyak yang menyatakan kalau remaja menikah itu kesannya seolah-olah kayak mau masuk restoran gitu ya enaknya sebentar tapi bentuk keluar dari restoran juga juga arin bayar juga kan apalagi kalau sudah wah ini ternyata harganya mahal nah ini sepertinya masih ada kesan-kesan seperti itu jadi kalau bicara masalah nikah ya ini maaf juga kadang publik figur pun kadang ada contoh-contoh yang mungkin kurang bagus juga terkait dengan pernikahan di usia anak nah ini jika kita bicara masalah terkait dengan pernikahan di usia anak kami juga mendapatkan info bahwa kasus dispensasi nikah ini juga semakin kesana semakin tinggi nah dispensasi nikah ini pun juga berdasarkan informasi yang kita tangkap adalah latar belakangnya karena sudah hamil duluan ya ini yang menjadi sebenarnya keprihatinan kita semua artinya apa? bahwa pernikahan itu terjadi tidak di latar belakang karena sebuah perencanaan tapi memang karena sebuah bencana nah ini yang mungkin menjadi apa ya keprihatinan kita semua jadi kami berharap kalau memang ini nikah adalah nikah yang direncanakan bukan karena nikah karena bencana yang ini yang kadang menjadi beberapa hal yang kurang menjadi perhatian kita semua ini kalau dilihat dari profilnya ini keluarga yang berusia kepala keluarga yang berusia di bawah 19 tahun ini ada 2,6% dari 89,69% artinya juga sudah ada ya bahwa sebagai kepala keluarga di usia anak-anak gitu kemudian di usia remaja maaf baik saya tidak akan berpanjang lebar terkait dengan kontribusi kita terhadap saat ini yang menjadi proyek prioritas nasional adalah bagaimana upaya menurunkan angka stunting atau pencegahan stunting itu sendiri kami berupaya kami berusaha untuk mengedukasi teman-teman remaja melalui program kami tadi harapan kami sekali lagi bahwa remaja dengan berbagai kasus yang ada terkait dengan kehamilannya tidak diinginkan di kalangan remaja ini menjadi hal yang perlu menjadi perhatian bersama jadi kami berharap kehamilan yang terjadi sebenarnya ya memang tidak hanya di kalangan remaja saja kalau bicara kehamilan tidak diinginkan sebenarnya di pasangan usia subur pun juga banyak yang di hadapan ke kita jadi pernah kehadiran di BKKBN waktu itu seorang bapak yang memang dia pasangan usia subur juga datang dia berharap bahwa kehamilan yang terjadi pada istrinya itu mohon untuk bisa diakhiri karena apa? ternyata apa? bahwa dia masih punya anak umur 3 bulan dan ibunya masih menyusui nah ini sebenarnya kalau bicara masalah kehamilan tidak diinginkan ini banyak hal yang ada kaitannya dengan upaya penjagaan stunting dan karena apa? kalau sudah kehamilan tidak diinginkan sekali lagi kami kembali bahwa nanti kehamilan itu juga tidak akan menjadi diperhatian bersama dari pasangan usia subur itu sendiri apalagi kalau kehamilan tidak diinginkan terjadi pada anak-anak remaja pada remaja sendiri itu masih butuh tumbuh masih butuh nutrisi untuk tumbuh sementara di rahimnya sudah tumbuh janin nah ini tentunya menjadi hal yang kurang pas seandainya kejadian itu semakin sana semakin tinggi jadi sekali lagi Prof Aminyun Syawu terkait dengan program yang sudah kami lakukan memang masih berkecipung di generasi berencana dengan di latar belakangnya tiga hal besar tadi bahwa kita masih dihadapkan pada remaja dengan tiga permasalahan besar tadi pertama usia nikah di usia anak kemudian terkait dengan seks bebas berlaku seks bebas dan juga nafsa ya ini harapan kami ke depan tentunya dengan program generasi berencana bahwa perencanaan yang bagus insya Allah akan melahirkan generasi-generasi yang berkualitas saya kira itu mungkin yang bisa kami sampaikan dari BKKBN terima kasih sebelumnya Bila Taufik Wajaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati